Saudara polisi mengungkap tempat praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di kawasan Kelapa, Gading. Dalam penggerbekan, polisi menemukan tiga janin serta alat medis untuk praktik aborsi. Dalam pengungkapan tempat aborsi ini, polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka, dua orang di antaranya telah ditahan. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan tiga buah, maksud kami tiga janin, yang dua di antaranya ditemukan di lokasi apartemen, dan satu janin lainnya dibawa ke rumah sakit Pori, Keramat Jati. Tetapi tidak dapat diselamatkan. Dilakukan pengamanan berhadap lima orang, ditetapkan tersangka lima orang, dan dua di antaranya kita lakukan penahanan. Kalau ada informasi yang bersangkutan, menerangkan 20 kali selama dua bulan ini. Tapi sebelumnya dia juga menjadi agen dari orang lain, dari praktik yang lain. Maka kita akan melakukan penahanan. 20 kali itu di sini semua? Mobile. Sementara itu, pelaku mengaku sudah melakukan praktik aborsi sebanyak 20 kali di tiga tempat berbeda. Masing-masing pasien dikenai tarif 12 juta rupiah. Kepada polisi, pelaku yang mengaku sebagai dokter ternyata hanya lulusan sekolah menengah atas atau SMA. Terima kasih.